bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sedulur batinnya semuanya jadi alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel batinnya pada sekarang kita akan membahas jalan kehidupan bagi seseorang yang lahir pada tahun kelahiran Sabtu Pai jadi kita langsung saja ke pembahasannya jadi kita menggunakan seperti ini biar para sedulur semua juga paham atau mengerti ya jadi Sabtu angkanya 9 dan Pai juga 9 jika 9 kita tambahkan 9 maka akan menjadi angka 18 nah jika angka 18 18 memiliki 2 angka angka 1 dan angka 8 nah 1 ditambah 8 sama dengan 9 jadi Sabtu 9 ditambah Pai 9 tetap menjadi angka 9 nah angka 9 ini adalah angka yang sangat bagus atau bisa dibilang angka hoki ya para sedulur semua jadi ini adalah angka terbesar angka 9 adalah angka terbesar ini adalah angka yang sangat bagus sekali nah seseorang yang lahir pada Sabtu Pai pada umur dari mulai bayi sampai umur 6 tahun ini akan menjadi anak yang sangat aktif atau bisa dibilang anak yang sangat cerdas anak yang sangat pintar dan sifat pemimpinannya pun sudah mulai terlihat jelas namun pada umur 6 tahun sampai umur 12 tahun maka sudah mulai menurun karena disini di awal angkanya memiliki angka 6 mulai dari bayi sampai umur 6 tahun memiliki angka 6 angka 6 ini adalah angka yang sangat besar namun dari umur 6 tahun sampai umur 12 tahun disini memiliki angka 1 angka 1 ini adalah angka paling terendah nah dari umur 6 sampai 12 tahun maka seseorang yang lahir pada Sabtu Pai ini akan memiliki sifat pemalas pemalas, pemurung dan malas berpikir jadi yang lahir pada Sabtu Pai pada umur 6 sampai 12 tahun ini sudah biasa sudah biasa karena memang sudah jalan hidupnya dari umur 6 sampai 12 tahun akan menjadi anak yang pemurung dan pemalas itu sudah biasa namun dari umur 12 tahun sampai 18 tahun disini sudah mulai meningkat sudah mulai meningkat kenapa? karena disini memiliki angka 2 memiliki angka 2 jadi seseorang yang lahir pada Sabtu Pai pada umur 12 sampai 18 tahun akan menjalani kehidupannya seperti biasa saja seperti anak-anak pada umumnya nah namun disini tidak memiliki angka 3 tidak memiliki angka 3 langsung ke angka 4 angka 4 ini sudah menjadi angka yang sudah lumayan besar jadi pada umur 18 sampai 24 tahun maka seseorang yang lahir pada Sabtu Pai ini akan menjalani kehidupan melebihi anak-anak pada umurnya nah jika umur 18 ini biasanya sudah lulus sekolah biasanya ya nah jika pada lulus sekolah orang yang lahir pada Sabtu Pai ini sudah mulai belajar usaha maka usahanya akan sangat meningkat sekali akan sangat meningkat sekali akan menjadi bos muda jika membuka usaha nah jika mendaftar sebagai TNI atau polisi akan sangat mudah lulus disini dari umur 18 sampai 24 tahun nah dari umur 24 sampai 30 tahun akan semakin meningkat karena disini memiliki angka 5 angka 5 sudah besar dari angka 4 jadi disini akan semakin meningkat jika terus menjalani usaha maka usahanya akan semakin meningkat akan semakin meningkat atau bahkan ada yang suka bela diri atau memiliki jiwa petarung disini jika mengikuti lomba atau seperti MMA itu akan banyak sekali memiliki Sabtu Kejuaraan pada umur 24 sampai 30 tahun karena disini angkanya 5 nah pada umur 30 sampai 36 ini semakin meningkat lagi semakin meningkat karena disini angkanya 6 disini angkanya 6 semakin meningkat jadi dari umur 18 sampai umur 36 dari umur 18 sampai umur 36 orang yang lahir pada Sabtu Pahing ini orang yang lahir pada Sabtu Pahing ini lebih bagus membuka usaha saja karena dari umur 18 sampai umur 36 ini sangat hoki sekali sangat bagus sekali akan menjadi bos besar akan menjadi bos besar namun pada umur 36 sampai umur 42 disini angkanya cuma 1 disini sudah mulai turun anjlok sudah anjlok sekali pemikirannya sudah mulai kosong pemikiran kosong karena sangat royal sekali sangat boros sekali nah jadi orang yang lahir pada Sabtu Pahing jika memiliki usaha alangkah baiknya pada umur 36 sampai umur 42 usahanya diserahkan dulu kepada saudara atau istri untuk mengelola usahanya jadi orang yang lahir pada Sabtu Pahing ini dibalik layar saja atau menjadi bos yang tidak terlihat seperti itu namun tetap menerima gaji atau menerima hasil dari usahanya sendiri seperti itu nah pada umur 42 sampai umur 48 disini sudah mulai meningkat kembali sudah mulai meningkat kembali usahanya bisa dikelola sendiri karena memiliki angka 2 nah pada umur 48 umur 48 sampai 54 disini sudah kembali meningkat dengan drastis sudah mulai meningkat dengan drastis usahanya dan pada umur 54 dan umur 60 di sini sudah sangat tinggi sekali jadi disini orang yang lahir pada Sabtu Pahing bisa kita bilang mulai mulai dari muda umur 18 itu sudah bisa menjadi bos muda atau disini bisa kita bilang akan memiliki kekayaan yang sangat besar jadi alangkah baiknya orang yang lahir pada Sabtu Pahing ini dari umur 18 sudah belajar mengelola bisnis maka akan menjadi bos yang sangat besar sekali akan menjadi orang yang sangat kaya karena Sabtu Pahing ini adalah angka yang sangat hoki oke jadi mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas kali ini untuk yang lain mungkin Sabtu Keliwon Sabtu Legi akan kita bahas dan Senin Selasa Rabu Kumis Jumat akan kita bahas semua jadi tetap pantengin di channel Batiniyah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahayu